Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Firman Tuhan pada hari ini Yang tertulis dalam 1 Yohannes Pasal 1 ayat yang kedua Beginilah bunyi Firman Tuhan Allah Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Demikian pembaca Nas Firman Tuhan Saudara Saudari yang saya kasihi Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam hidup kita selalu diperhadapkan Dengan banyak pilihan Terkadang dari pilihan yang kita pilih Bisa membuat kita menemukan keberhasilan Tetapi di sebaliknya juga Apabila kita salah menentukan pilihan kita Bisa membuat kehancuran di dalam hidup kita Dan juga di dalam pekerjaan Semua pilihan ada di depan mata Semua pilihan ada di hadapan kita Tergantung bagaimana kita Sikap kita Cara kita Menentukan pilihan yang akan kita pilih Mari kita lihat bagaimana Yohanes Di dalam kehidupannya setiap hari Dia Menentukan pilihannya Menjadi saksi Akan pemerintahan Injil Kebenaran Tuhan Karena dia sudah melihat Merasakan Bahkan menyatakan Apa yang dia rasakan Tentu tidak ragu-ragu lagi Dia membuat pilihan Untuk menjadi saksi Kristus Bapak ibu saudara-saudari Yang terkasih Bagaimana dengan kita pada saat ini Apakah kita mampu Menentukan pilihan kita Seperti Yohanes menjadi saksi Kristus Menjadi saksi akan Kebenaran firman Tuhan Oleh karena itu saudara-saudari Kalau Yohanes Mampu memilih Tuhan Kalau Yohanes Mampu menjadi saksi Kebenaran Tuhan Kita juga harus mampu memilih Jalan yang benar Dan jalan Untuk memberitakan Injil Kristus Menjadi saksi Kebenarannya Dan bukan hanya itu Bapak saudara-saudari Kesaksian Yohanes Janganlah menjadi Kesaksian yang sia-sia Tetapi menjadi kesaksian Yang dapat menyelamatkan Banyak orang Melalui Injil Kebenarannya Demikian dengan kita pada hari ini Bapak ibu saudara-saudari Yang saya kasihi Dan juga yang saya cintai Janganlah kiranya pikiran kita Hidup kita Kita hanya memikirkan Hal-hal yang terpenting Untuk kita Sehingga kita lupa Akan hal yang terpenting Untuk Tuhan Karena Tuhan memilih kita Memakai kita Untuk menjadi saksi Kebenaran firmanya Marilah kita lakukan Apa yang sudah diperintahkan Oleh Allah Apa yang sudah diperintahkan Oleh Tuhan kepada kita Memilih Yesus Sebagai curu selamat kita Marilah kita hidup Apa yang diinginkan Oleh Tuhan Jadilah sebagai saksi Kristus Dan tentukan pilihanmu adalah Menjadi saksi Kebenaran akan Injil Kristus di dalam hidupmu Setiap hari Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton